Mengkola barang siapa mendengar adzan berkumandang, barang siapa riwayat yang lain dimulakan dengan menyahut. Jangan tidak diamalkan. Matikan handphone, matikan radio, matikan TV, paling tidak pun kita seluruhkan supaya adzan yang berkumandang itu lantang kedengaran. Kita stop perbualan kita, kita stop perbincangan kita, kita sibuk, kesibukan kita, hentikan kesibukan kita, mungkin kita lagi sedang type, atau kita lagi sedang menulis, kita lagi sedang membaca, misalnya, kecuali kalau kita memang tak dapat mengelakkan, tidak dapat menghentikan tugas kita, oke, sambil menulis, sambil menyahut adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyadu Allah, Asyadu Allah, Asyadu Allah, Asyadu Allah, Asyadu Allah, Begitulah seterusnya. Sampai selesai, suma selulian wasilah. Kemudian mohonkan wasilah untuk aku. Baca doa, Allahumma Rabbahati da'wahati tamah. Allahumma ya Allah, ku milik seruah yang sempurna, da'wahati tamah, wassalatil qa'imah dan sumpah yang akan didirikan. Ati Sayyidana Muhammad al-Ugrahkan kepada Demi Muhammad, al-wasilah tawal-fadilah, al-wasilah makam asyafa'at al-udhma, kemuliaan yang tinggi, al-wasilah tawal-fadilah tawad darajat al-aliyah, dan juga dengan kedudukan yang tinggi di sisimu, darajat al-aliyah tawafi'ah, wa ba'asu maqamah mahmudan ladhi, wa ba'asu dan bagilah baginda, wa ba'asu maqamah dengan mendapatkan kedudukan yang terpuji, Nabi kita bersabda, Adam paman dunahu, tahta liwa'i yawm al-qiyaman Nabiullah Adam, dan juga yang berikutnya, berada di bawah bendera ku'ud nanti pada hari kiamat. Jadi itu maqam al-mahmur, sahibul liwa'il ma'qur, wal maqamil ma'amur, sahib as-shafa'at al-uzmah, yang akan memberikan syafa'at, syafa'at al-uzmah itu maksudnya merata. Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi juga akan dapat dikecat, dan juga akan dapat dirasakan oleh semua ahli ma'asyar, baik di kalangan orang kafir, murtad, zimi, sesiapa saja yang terkumpul di padang ma'asyar, akan terimbas, akan mendapatkan as-shafa'at al-uzmah, syafa'at yang teragum dan yang terbesar, daripada Sayyuna Rasulullah. Maka, supaya dengan kita-kita diantara, daripada orang yang layak, untuk mendapatkan syafa'at, doa tadi itu jangan tidak dibaca. Kalau tak apa, buka handsetnya, kalau tidak apa, buka tulisannya, kalau tidak apa, letakkan di poket, keluarkan tulisannya daripada poket kita, lebih lama kita menyanyikan lagu kemerdekaan. Lebih lama dengan kita, kita berontakan lantunan rehan dengan, hidup ini bagai lampu diunding. Itulah yang hafal, yang lainnya tak hafal, dan tak tersebutnya hafal lagi. Begitu saja yang dilantunkan, tak apa, setakat bermulaannya. Jadi, doa yang dilantunkan selepas azah, tak panjang mana, tak susah mana, tapi balasannya luar biasa, kalau seseratus sudah layak untuk mendapatkan syafa'at daripada begini, halat tahu syafa'ati, pasti dan pasti, akan mati dengan husnul khutimah. Akan tergolong dalam kumpulan yang selamat, dunia dan akhirat. Halat tahu syafa'ati yaum al-qiyamah, itulah diantara daripada matlamat, diantara daripada tunjuan kita berkompol, kita mengikuti pengajian, kita berdoa, kita berzikir, kita membaca, kita bersalamat, kita bersumbah, yang kita melaksanakan ubudiah kepada Allah, agar dengan kita, kita mendapatkan kesudahan yang baik, Rasul khutimah, agar dengan kebaikan kita lebih berat, agar dengan keselamatan, akan senantiasa menyelubungi kita, pada waktu kita melakakan, kedua belakaki, menyeberangi asurah tal-mustadim, dan terkumpul bersama para nabi-nabi dan dasul, pada hari kiamat. Terima kasih.